Intro GALAL MUSANIFU RAHIMAHALLAH WANAFA'ANA BIHI WALUMIKUM FIDDARAN AMIN Kana rajulun min awliya ilaih ta'ala yutteham bil fitir fi ramadhan Fa'arada ba'dun nas an yakhtabirahu faja'a ilahi nah ahallah Hina hallah ilal ramadhan wa talaba minu an yakuna indahu hatta yanggadhi syarur ramadhan Fa'ajabahu fi ila thalik wa shtarata ala syaykh an yakuna maafi khalbati wahdahuma Fa'asa'ama awal yamin min ramadhan wa rumiyah min mazfal al-ifthar fa'afdara Suma'asa'ama al yamin thani wa rumiyah bin mazfal al-ifthar afdara Wa hakaza hatta marat alihima thalathuna yaman yasumani kulayom Hatta dakhala syawal wa rumiyah madafi ul-eid Fa'ala lishaykh al-an inqadha ramadhan wa uridul khuruj Fa'adzina lahu wa kharaja min andih Fa'aina idha mara bi ahadin bad'ahu bitahniya bil-eid Fa'gilalahu atas tahzi'ubi Atas tahzi'ubina ambika junun Kaifatuhanni una bil-eid wa nahnu biawali laylatin min ramadhan Wa la kaifatana sumtu ramadhan kullah Fa'raja'a bil-lawm ala nafsi wa sadaqa bi wilayati dalika syaykh Ini cerita pernah kita sampaikan dulu di Manhajusawi Tapi insyaallah lupa semuanya Ada orang yang ingkar kewalian seseorang Karena dianggap orang yang wali ini gak pernah puasa Jadi ada yang mengira atau menuduh bahwa wali ini gak pernah puasa Tapi dibilang wali gitu loh Mosok wali gak bosok Ya kasarannya seperti itu Akhirnya dia ingin membuktikan Kepingin tahu Dia ini puasa apa enggak Kalau gak puasa berarti bukan wali Udah Datang Ke rumahnya Kemudian ngomong kalau ingin mendampingi Mendampinginya selama bulan ramadhan Faja'a ilaih inahallah hilalu ramadhan Datang ke wali tersebut Kita ketika menjelang Malam pertama ramadhan Menjelang malam pertama ramadhan Si wali memberikan syarat Oke gak apa-apa kamu bersamaku selama satu bulan Akan tetapi kamu harus denganku di khulwahku Tempat yang tertutup hanya antara ana dan kamu Tidak ada yang lain Hanya sama saja kan kamu Tidak ada yang lain Tempat itu Karena dia ingin tahu Benar atau tidaknya Ya wis Sudah Masuk ke tempat khulwahnya Masuk ke tempat khulwahnya Puasa Se satu hari Ada suara Kalau dulu Apa Belenggur Kalau dulu kan belenggur Uh Uh Mahrib Buka Kemudian melakukanlah ibadah-ibadah Kemudian puasa lagi besoknya Suara belenggur Buka Sampai 30 hari Seperti itu Sampai 30 hari Seperti itu Berarti kan Gak ada gak puasa Dijalani hari-harinya dengan Puasa Yang dikatakan orang bahwa beliau gak puasa itu Bohong Kenapa buktinya Beliau puasa Dia membuktikan sendiri Walaupun dia awalnya Mencurigai Sudah Ini kan dia gak keluar Dia gak keluar Dia hanya ada di tempat khulwahnya si Wali tersebut Gak keluar Jadi gak tahu jam Gak tahu Cuma tahu itungan Puasa Sehari Dua hari Tahu itungan Suara belenggur Dia denger Sudah Ketika sudah berjalan 30 hari Setelah 30 hari Berarti apa Hari raya 30 hari berarti apa Malam itu Malam it Terdengar belenggur hari raya Terdengar belenggur hari raya Hanya Orang tersebut Ngomong kepada si wali tersebut Al-an in kodol Ramadan Sekarang ini Ramadan sudah selesai Ramadan sudah habis Aku mau keluar Aku mau keluar Diizinkan untuk keluar Ya sebetul Fadol Monggo Sudah selesai 30 hari Sudah Keluar Keluarnya orang Keluar di jalan Ketemu orang Mengucapkan selamat hari raya dia Seperti kita Kalau kita ngomong apa Biasanya hari raya Minal a'idin Al-fa'izin Misalnya Kalau bahasanya orang jawab Lahir batin Lahir batin Katanya orang-orang yang ditemui Ketika dia mengucapkan Wah rasa kau ini Kau ini nge-nyek Apa gendeng Kamu ini menggoda Atau kamu ini gila Loh Apa Katanya Ya apa kamu ini Mengucapkan selamat hari raya Ke kita Nanti malam itu Baru malam pertama Ramadan Nanti malam Nanti malam baru malam pertama Ramadan Kok kamu mengucapkan selamat hari raya Posoh durung Gendeng tak kau ini Wah Akhirnya dia Ngomong Loh Anah ini sudah puasa Ramadan Satu bulan Ketika masuk Kholwa tadi itu Merasa bulan Ramadan Sudah puasa satu bulan Satu bulan Berarti dia masuk ini Belum satu bulan Tapi terasa seperti satu Satu bulan Dan dia menjalankan seperti puasa Ramadan Akhirnya dia mengatakan Ya Allah Dosa aku Menuduh Wali tersebut Dan sebagainya Akhirnya Mempercayai kewalian orang Tersebut Nah itu bedanya Mereka menjalankan Aktifitasnya itu Sangat banyak Waktu yang mereka miliki Tapi Seperti seharinya kita Nah kalau seharinya kita Mereka sudah melakukan Beberapa Langkahnya lebih cepat Tapi memang kelihatannya Seperti sama Untuk kita Tapi beda Untuk mereka Paham ya Nah ini tadi Dianggap sudah satu bulan Wes jenuh deh Kayak tok Tembak tembok Puasa 30 hari Dihitung sama dia 30 hari Bayangkan Loh ini loh Belum Masuk Ramadan Dia masuk itu Sudah menganggapnya Seperti 30 hari Padahal dia Masuk cuma Beberapa saat Nah itu Yang dimiliki Para Awliha Tawajid Al-Habib Muhammad bin Ali Maladawilah Radiyallahu Maratan Bi khuduri Ammihi Wasseykhihi Abdillah Ba'alawi Falamma Sakana Ukimati Salaf Salam Min Wairi Wudhu Falamma Ankara Alai Ka'ala Wa'isat Ma'abud Inni Syaribtu Watawazaktu Ala Kawthar Summa Harraka Lih Yatahu Fata Katarat Ma' Wa'kala Nazala Alaina Shay'un Minal Azamah Walau Nazala Alal Jibal Laja'al Samadhan Tawajad Al-Habib Muhammad bin Ali Maladawilah Imam Muhammad bin Ali Maladawilah Ayahnya Al-Habib Abdurrahman Segaf Abdurrahman Segaf Muhammad Maladawilah Tawajad Itu Apa ya Kalau kita Histeris Histeris Itu kan Memunculkan Gerakan Atau Teriakan Yang Tidak Terkendali Tidak Terkendali Kan Seperti itu Itu terjadi Kepada orang Yang apa Yang orang Di dalam Hatinya Dalam pikirannya Itu Sangat Cinta Sangat Rindu Sangat Mengagungkan Sesuatu Seperti Yang Ini Gampang Contohnya Seperti Fan-fan Penyanyi Penyanyi Ya Mereka Sangat Senang Sangat Bahagia Sangat Cinta Sangat Memuliakan Sehingga Terkadang Mereka Melakukan Sesuatu Yang Tidak Pantas Sama Sekali Mereka Melakukan Tapi Mereka Melakukannya Tanpa Kesadaran Seperti Orang Teler Mabuk Padahal Kalau mereka Berakal Mungkin Mahlu Mereka Tapi Hilang Itu Namanya Wajit Jadi Dilakukan Diluar Nalar Tanpa Kesadaran Tanpa Kesadaran Lah Imam Muhammad Malal Dawilah Ini Seperti Itu Saat Itu Ada Pamannya Sheikh Abdullah Ba'alawi Imam Abdullah Ba'alawi Pamannya Ketika Sudah Tenang Dari Wajit Nya Dari Histeris Nya Tadi Sudah Tenang Komat Berdiri Beliau Sholat Tidak Pakai Wudhu Seperti Itu Seperti Orang Tidak Sadar Seperti Orang Muguma Pingsan Membatalkan Wudhu Ini Tidak Bangun Sholat Tanpa Wudhu Adi Negar Kamu Ini Istri Seperti Hilang Ingatan Seperti Orang Pingsan Harus Wudhu Tidak Tidak Kamu Langsung Sholat Tidak Boleh Katanya Beliau Demi Kemuliaan Yang Disembah Yaitu Allah Aku Ini Baru Minum Dan Wudhu Dari Kau Sar Beliau Tidak Kemana Mana Jasmaninya Jasadnya Ada Dan Mereka Semua Ngeliat Ada Tapi Beliau Mengatakan Aku Ini Baru Saja Minum Dari Kau Sar Dan Wudhu Kemudian Digerakkan Jenggotnya Pegang Seperti Di Peres Netes Air Netes Air Dari Mana Netes Air Coba Beliau Tidak Kemana Ada Disitu Cuma Esteri Seperti Orang Pingsan Tapi Ketika Disuruh Wudhu Air Masa Orang Mau Dibilang Bohong Mungkin Bohong Buktinya Ada Memang Jasadnya Seperti Ini Ini Karoma Dari Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Beliau Mengatakan Turun Kepadaku Sedikit Atau Sebagian Daripada Keagungan Jadi Ibaratnya Mendapatkan Sesuatu Yang Mulia Yang Sangat Istimewa Dari Allah Diterima Oleh Beliau Karena Penerimaan Ini Yang Membuat Beliau Seperti Hesteris Tadi Seperti Orang Yang Tidak Sadar Seperti Nabi Ketika Mendapatkan Wahyu Gemeteran Nabi Kedinginan Padahal Musim Panas Kan Gitu Kedinginan Nabi Minta Diselimuti Diselimuti Masa musim Panas Kita Minta Diselimutan Kan Tidak Mungkin Tak Diselimuti Seperti Itu Beliau Datang Usteris Pingsan Seperti Pingsan Bukan Pingsan Seperti Pingsan Bahkan Beliau Mengatakan Yang turun Tadi Itu Kalau Ditaruh Di Gunung Gunung Tadi Itu Akan Menjadi Abu Pemberian Yang turun Kepadaku Dari Allah Kalau Pemberian Itu Ditaruh Di Gunung Gunung Akan Menjadi Abu Berarti Sesuatu Yang Sangat Besar Dan Sangat Berat Itu Diterima Makanya Orang Itu Kalau Mendapatkan Makom Kedudukan Yang Tinggi Seperti Menjadi Wali Gudup Misalnya Itu Bukan Enteng Bukan Ringan Karena Itu Ada Yang Kuat Memikul Bebannya Itu Hanya Detian Detian Nanti Sudah Tidak Kuat Memikul Beban Makom Wali Detian Bukan Menitan Apalagi Harian Karena Itu Kalau Sampai Lama Itu Orang Yang Sangat Luar Biasa Seperti Harithullah Haddad 40 Tahun 40 Atau 60 Tahun Kemalian Wali Gudup Itu Luar Biasa Kanal Habib Ahmad Al-Haddar Iza Ra'am Ra'atan Fitariq Gabas Fitariq Wal Hikmah Fitariq Anna Yukhriju Syawwata Zina Minha Fagala Ba'du Sadali Zawjati In Khalayti Ammi Ahmad Yik Bis Tadiq Fa'altu Biki Wa Fa'altu Falama Kana Fi Ba'dil Ayyam Akbala Tilkal Mar'at Tassir Wa Zawjuh Ayyam Shifit Tariq Ba'dil Habib Ahmad Wasil Ilyha Fa'asrat Adil Masyya Wa Khabbat Khaofa Min Al-Habib Ahmad Wa Min Zawjihah Fakhab Al-Habib Ahmad Wa Ra'aha Wa Khaala Laha Malaki Udru Min Gabas Ammik Ahmad Wa Khabayti Fala Hikaha Wa Gabas Fid Yen Zawjuh Yan Dhur Wa Khaala Laha Yabat Ateena Bisab Adi Habib Ini Kalau ditiru Gak bisa Wali itu Karomahnya Beda-beda Wali itu Karomahnya Gak sama Gak ada yang sama Beda-beda Makomnya Beda-beda Kedudukannya Beda-beda Seperti Mujizatnya Para Nabi Gak ada yang sama Nabi Musa Membelah Laut Laut Nyatongkat Nabi Muhammad Bukan membelah laut Tapi membelah Bulan Gak sama Nabi Ibrahim Masuk ke dalam Api Gak mati Apinya Gak panas Menjadi Dingin Kalau Nabi Muhammad Mati apinya Bukan dingin lagi Mati Dan yang lain Sebagainya Walhasil Mu'jizatnya Gak sama Wali juga gitu Karomahnya Gak sama Beda Kalau sama kan Kembar lah Ini gak sama Dan Dalam karomahnya itu Memberikan sesuatu yang berbeda-beda Memberikan sesuatu yang berbeda-beda Nah diantaranya nih Hayab Ahmad Al-Haddar Hayab Ahmad Al-Haddar ini Setiap bertemu perempuan di jalan Ya Di emud susunya Kan Kalau kita nyoba Tempilingi Ini setiap ketemu perempuan Loh Apa tujuannya Kalau kita Tujuannya sahwat Nafsu Atau gendengan gitu Tujuannya bukan itu Tujuannya apa Mengeluarkan Sahwat Zinah Dari dia Jadi tidak ada Sahwat Zinahnya lagi Seperti dicabut gitu Sahwat Zinahnya Nah di emud Atau di Apa ya Di Prakes Atau seperti di Apa Di Jewir gitu Pentilnya Untuk mengeluarkan Sahwat Zinah Dari Perempuan tersebut Bukan Sumbarangan Bukan tujuannya itu Menikmati Bukan Tapi Meluarkan sahwat Zinah Nanyat Ketoan Ya Tidak Pantes Perbuatan Itu Tapi ini Beda Gak sama Manganya Ini Karoma Beda Lah Bahkan Ada sebagian Sadah Itu Ngomong ke Istrinya In Khalaiti Ahmi Ahmad Yagbet Sajiki Fa'altu Biki Wa fa'altu Jadi Kalau Kamu Biarkan Pamanku Ahmad Atau Hayif Ahmad Apa Megang Atau Mencet Putingmu Puting susumu Maka Aku akan Lakukan Ya Kepadamu Wa fa'altu Dan aku akan Melakukannya Jadi Hah Ya Jadi Aku akan Lebih Akan melakukan Hal dari Apa yang dilakukan Ami Ahmad Akhirnya Pernah Jalan Di jalan Gini Subhanallah Jalan berdua Suami istri Ini Hayif Ahmad Muncul Akhirnya Takut Ini perempuan Takut Dari Hayif Ahmad Takut Dari Suaminya Double Karena Dapatnya Ini Jalannya Cepat Sambil Sedikit Lari Akhirnya Hayif Ahmad Ngejar Dikejar Sama Hayif Ahmad Akhirnya Katanya Hayif Ahmad Kepada Malaki Udrum Menggabsati Amik Ahmad Katanya Kamu Tidak Akan Mungkin Lolos Dari Kejaran Ami Ahmad Walaupun Kamu Sembunyi Pasti Akan Kena Kamu Pasti Akan Kena Akhirnya Sudah Dilakukan Seperti Yang Dilakukan Pada Perempuan Lainnya Suaminya Ngelihat Suaminya Ngelihat Akhirnya Katanya Hayif Ahmad Katanya Hayif Ahmad Kamu Akan Memiliki Tujuh Anak Yang Semuanya Akan Naik Kuda Walaupun Suamimu Tidak Menginginkannya Kamu Akan Punya Anak Tujuh Semuanya Naik Kuda Maksudnya Laki-laki Walaupun Suamimu Tidak Mau Akhirnya Subhanallah Katanya Suaminya Kalau Seperti Ini Tidak Apa Kalau Seperti Ini Tidak Lapa Suaminya Subhanallah Punya Anak Tujuh Dan Semuanya Naik Kuda Artinya Punya Anak Laki Laki Tujuh Ini Karoma Tujuan Hikmah Itu Lammar As-Syaikh Al-Zakari Al-Ansari Majiduban Yashrab Al-Khamr Amar Al-Majidub An-Yashrab Al-Khamr Fa'akhaz As-Syaikh Zakari Al-Khamr Wa Yuhimu An-Yashrab Ma'an Yermiha Wa Tanah Tharashan Minta Rasyasyah Zia Fitha Bih Falam Raja Al-Bait Amar Jariyat Bi Ghasli Thalika Thawf Fah Ghas Salatu Wara At Al-Jariyat Rasyasyah Al-Khamr Yashuk Izalatuh Fah Thumma Natakat Ba'da Thalika Bil Ulum Al-Haga'ik Wa Haqqat Thalika Al-Syaikh Zakari Fah Al-Syaikh Zakari Al-Majidub Liat Lubah Minum Bagiat Al-Khamr Fah Gala Al-Majidub Mimba'id Ma Ma Zafat Ma Ma Zafat Oma Haza Makna Ada Orang Wali Majidub Minum Khomer Sekali Lagi Khomernya Jangan Nyoba Nyoba Kemudian Tuku Ngombe Lek Kau Ini Ini Wali Majidub Minum Khomer Imam Abu Zakari Al-Ansari Ulama Fagih Ahli VG Imam Abu Zakari Al-Ansari Ngeliat Wali Majidub Minum Khomer Lalu Wali Majidub Ini Namanya Wali Imam Abu Zakari Al-Ansari Ini Ulama Di Kau Ngombe Khomer Diambil Tapi Tidak Diminum Dibuang Jadi Diterima Tapi Tidak Diminum Dibuang Ada Yang Nyiprat Waktu Buang Ada Yang Nyiprat Pakaiannya Kan Najis Khomer Kan Najis Ada Nyiprat Ketika Pulang Memerentahkan Budaknya Untuk Mencuci Bajunya Yang Tadi Najis Dicuci Bekasnya Khomer Itu Tidak Bisa Hilang Tidak 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 Akhirnya Dijilat 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 Atau Dijocop Diresep Disesep Disesep Sama Budaknya Tadi Disesep Setelah Disesep Budak Ini Ngomongnya Puh Seperti Ulama Ilmu Yang Keluar Ilmu Yang Luar Biasa Yang Keluar Bukan Ilmu Seperti Anak TK Anak SMA Seperti Anak Yang Sudah Profesor Yang Terucap Ini Ilmu Seperti Orang Profesor Sudah Diceritakan Yang Terjadi Sama Si Budak Ini Kepada Imam Zakari Al-Ansari Berangkat Imam Zakari Al-Ansari Matuh Kermanya Wali Majidup Tadi Minta Sisanya Khomer Mana Sisanya Khomer Kenapa Manfaat Khomernya Ini Kalau Kita Khomer Sini Gendeng Ngamuk 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 Gendeng Polanya Ilang Akal Kalau Ini Mengeluarkan Ilmu Kalau Tuku Orang Sampang Teler Gendeng Di Pabrik Seneng Tambah Soge Gendeng Mabur Rumah Sakit Akhir Kena Jantung Paru Paru Dan Sebagainya Tidak Akal Ilmu Yang Kelak Komernya Majidup Tadi Komernya Berangkat Jauh Jauh Kepingin Punya Ilmu Seperti Yang Dimiliki Budak Tadi Akhirnya Katanya Majidup Dari Jauh Ketinggalan Kamu Tidak Dapat Bagian Itu Mereka Wali Majidup Ada yang Mengatakan Hal ini Pernah terjadi Juga Imam Terjadi Kepada Seikh Muhammad Al-Basyuni Kepada Al-Hib Alwi Bin Abdillah Al-Attos Seperti itu Juga Itu Wali Makanya Jangan Main-main Dengan Awliyah Mereka Itu Bukan Orang Biasa Tapi Memang Itu Tadi Kita Kalau Untuk Wali Yang Majidup Jangan Melu-melu Perbuatannya Kita Kita Pasratok Pasrat Tapi Kepada Wali Yang Bukan Majidup Kita Harus Mengikuti Segalanya Kepada Wali Majidup Jangan Coba Minta Doa Jangan Coba Minta Doa Karena Namanya Wali Majidup Dia Kalau Mendoakan Sesuai Sesuai Akhir Orang Itu Akhir Orang Itu Kalau Kamu Akhirnya Jelek Mudah Mudahan Melarat Saumur Atau Melbun Rokok Kenapa Mereka Mengetahui Yang Bakal Terjadi Mendoakannya Sesuai Kita Kalau Tidak Mau Coba Jauh Banting Tulang Pohdoai Pancat Mudah Mudah Kita Mendapatkan Barokah Mereka Rabbi Fanfa'na Bibarakatihim Wa Amitna Fitarikatihim Wahdinal Husna Bihormatihim Wa Amitna Fitarikatihim Wa Mu'afatihim Al Fitani Wassalamuala Rabbil Alamin Alayka Bita Kuala Fisirri Wa Al-Alan Wa Kalbaka Nadhifu Minar Rijsi Wa Daran Wa Khalifah Nafsi Lati Laisa Kasduhan Siwal Jam'il Iddar Lati Hash Wa Al-Mihan Wa Ashab Dhawil Ma'rufi Wal Ilmi Wal Huda Wajanib Walat Ashab Hudita Man Iftatan Wajan In Dar Da B Al-Mak Sumi Isha Muna Amah Wa In Lam Terima kasih 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 Terima kasih